Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini, aku ingin membahas tentang NPP Rupiah Cepat dan kita akan kembali berinvestasi di Rupiah Cepat. Untuk saat ini, aku memiliki total saldo sebanyak Rp66.523.659, total pengembaliannya ada Rp2.206.848. Nah, sebelum mulai berinvestasi, aku ingin menjawab pertanyaan dari ke Afif Swift yaitu, Bang, nanti infoin lanjut ya tentang permasalahan NPP Digital ini. Soalnya aku ingin join Rupiah Cepat, tapi kalau nggak bisa NPP Digital, dang.goblo goyang, mesti kena pajak 30%, aku otomatis mundur dulu. Nah, jadi gini ya temen, bagi kamu yang masih belum tahu gimana cara untuk bisa submit NPP Digital, caranya adalah dengan cara harus nge-print ya temen. Jadi kamu nggak bisa menggunakan HP, terus kamu foto, karena aku pribadi udah coba ini. Sebelumnya aku mencoba pegang HP, kemudian aku foto, namun akhirnya malah ditolak ya temen. Padahal HP tersebut udah berisi NPP Digitalku yang terlihat secara jelas, tapi itu pun tetap ditolak. Namun, setelah aku tanya ke Rm-nya, caranya adalah dengan cara kita nge-print file NPP Digital kita ya temen. Setelah kita print, kita potong membentuk serupa dengan kartu asli ya temen. Nah, jadi kalau misalnya kamu daftar NPP Digital, kan nanti kamu bakal dikirimin email tuh. Terus kamu bakal mendapatkan PDF foto dari NPP tersebut. Kemudian, dari foto ini, kamu download, kemudian kamu pindahkan ke Microsoft Word, kemudian kamu print seperti biasa ya temen. Nanti setelah kamu print, kemudian kamu bisa potong dan membentuk seperti ini. Jadi kalau kamu lihat ini seperti kartu ya temen, padahal ini cuma kertas, tapi ini aku print, kemudian aku potong serupa kartu. Nah, jadi aku udah print dua, satu ini adalah untuk halaman depannya, satu ini adalah halaman belakangnya. Jadi yang untuk kita perlu foto adalah yang halaman depan yang ada nomornya ini ya temen. Kalau misalnya nanti kita foto dan kita submit menggunakan kartu ini, nanti otomatis bakal diterima. Makanya kalau misalnya kamu lihat ke rupiah cepatku, saat ini udah diterima ya. Kalau misalnya kita klik ke bagian yang unggah NPP ini, nah disini kamu bisa lihat udah lolos verifikasi, lolos verifikasi. Yang artinya, potongan pajak yang dikenakan ke aku udah berubah dari 30% menjadi 15%. Nah, jadi buat ke Afif Swift, semoga ini bisa membantu kamu ya. Caranya adalah dengan kamu copy ke Microsoft Word, kemudian kamu print, kemudian kamu gunting menyerupai bentuk kartu. Kemudian kamu foto dan submit ya. Semoga ini bisa membantu kamu dan semoga nanti dia submit. Berikutnya kita akan mulai kembali mendanai ya temen. Nah, kalau misalnya kita lihat di video sebelumnya, saat aku mendanai, kan aku coba untuk melakukan top up 10 juta. Kemudian, saat aku danai, dananya hanya masuk 8,5 juta. Dan itu pun sesuai dengan borower yang tersedia saat itu ya temen. Kemudian aku terakhir baru masukin 1,5 juta lagi. Nah, tapi satu hal yang aku temui adalah saat ini kalau kita menggunakan rupiah cepat yang di HP ini, kita sepertinya harus mendanai sesuai dengan jumlah pinjaman suatu borower. Jadi kalau misalnya ada borower meminjamnya 2 juta, kita bisa mendanai 2 juta. Ada borower meminjamnya 1 juta, kita mendanai 1 juta. Nggak bisa seperti dulu lagi ya, dimana kita mau danain 550 ribu misalnya, bisa juga. Kalau kamu mau danain 710 ribu, bisa. Mau kamu danain 120 ribu, bisa juga. Nah, kalau saat ini, sepertinya nggak bisa. Tapi, kemarin aku udah coba baca di grup telegramnya. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan pendanaan seperti itu, caranya hanya dengan kamu melakukan pendanaan via website ya, men. Karena dengan kita mendanai via website sama via HP, katanya itu berbeda, men. Kemarin aku baca di grup telegramnya. Nah, yaudah. Mungkin kita langsung coba ke pembuktian aja ya. Kalau saat ini kan aku memiliki saldo, saat ini 0. Karena kemarin aku udah mendanai. Dan total asetku saat ini di angka 66.523.000. Mungkin aku bakal coba masukin dana dulu ya, men. Berapa dana yang bakal aku masukin? Mungkin aku bakal masukin 3.480.000. Supaya dananya menjadi bulat 70 juta ya. Kalau misalnya di HP, sepertinya sih nggak bisa mendanai. Tapi nanti kita coba aja. Kita pencet top up di sini. Kemudian kita tinggal copy. Bagi kamu yang belum tahu gimana cara untuk top up-nya, kamu tinggal ikuti langkah berikut ini. Berikutnya, kamu buka aplikasi BCA Mobile Banking kamu. Kemudian kamu pencet MBCA. Lalu login seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet ke bagian M-Transfer ya, men. Kemudian kamu klik di bagian BCA Virtual Account. Nah, berikutnya kita tinggal pencet input Virtual Account. Lalu kita paste nomornya di sini ya, men. Kemudian kita pencet OK. Kemudian pencet SEND. Setelah itu, di sini kamu masukin jumlah yang pengen kamu danain. Nah, seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya kamu mau top up rupiah cepat, itu kan selalu diketangkan potongan 2750. Maka dari itu, aku selalu rekomendasiin kalau misalnya kamu katakan kamu mau danain 10 juta. Kamu selalu tambah 2750. Jadi, kalau misalnya mau danain 10 juta, kamu masukinnya 10 juta 2750. Tujuannya, supaya 2750-nya dipotong, nanti dana yang masuk ke saldo kamu bakal jadi 10 juta dan kamu bisa mendanai secara bulat 10 juta ya. Karena kalau misalnya kamu langsung masukin 10 juta, nanti ada potongan 2750, akhirnya kamu nggak bisa masukin dananya semuanya. Karena sebagian nggak bakal bisa masuk ke kelipatan 10 ribunya ya, men. Ya, dari sini karena aku pengen masukinnya 3480, makanya di sini aku perlu menambahkan 2750. Jadi, 3482, 750. Jadi, angka seperti ini. Kemudian kita tinggal pencet OK, men. Kemudian kamu pastikan bahwa ini benar, nama kamu, kemudian public lender, lalu jumlah nominalnya pastikan benar ya, men. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK di sini. Setelah itu, kamu masukkan PIN seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK di sini ya, men. Nah, ini udah berhasil. Kemudian kalau kita back ke aplikasi rupiah cepat, kita reload di sini. Harusnya total saldoku udah menjadi 3480. Ini udah benar ya, men. Saldo dapat digunakan 3 juta 480 ribu. Nah, untuk membuktikan, kita coba ya. Kalau misalnya di sini, kita bisa nggak mendanai 3480? Kita pencet di sini, dana yang sekarang. Lalu kemudian kita pencet semua. Nah, kamu lihat ya, di sini kan nominal pinjamannya adalah 4 juta 200. Kemudian, aku mau masukinnya 3480. Kalau kita pencet danai, Nah, di sini kamu lihat ya, men. Nggak bisa ya, men. Kalau misalnya aku pencet danai, selalu tulisannya telah kadal luarsa. Kita pencet semua lagi, kita pencet danai kadal luarsa lagi. Nah, maka dari itu, solusinya adalah dengan kita melakukan pendanaan melalui website, ya, men. Atau kita buka rupiah cepat yang di PC. Caranya gimana kamu tinggal ke website ini? Pendanaan.rupiacepat.co.id. Kemudian kamu buka di sini. Kemudian kamu tinggal pencet login, ya, men. Setelah itu, kamu login seperti biasa. Nah, kalau misalnya kamu udah login di PC, kamu bakal ke-kick otomatis di HP, ya, men. Jadi, menurut aku rupiah cepat ini cukup aman, ya. Di mana kalau kamu login di tempat lain, di tempat lama kamu login, itu bakal langsung ke-kick secara otomatis. Dan di sini bisa kamu lihat, ya, pendapatannya agak berbeda. Nanti aku bakal bahas ini. Yaudah, sekarang kita bakal melakukan pembuktian kalau misalnya kita mendanai di yang PC, bisa nggak, ya, men. Kita tinggal ke bagian rupiah cepat home ini, lalu kita tinggal pilih pendanaan yang mau kita danai. Aku di sini bakal pilih yang 19%, ya, men. Kita tinggal pencet investasi di sini, kemudian saya mengerti, lalu kita masukin semua dana kita. Kalau udah, kita tinggal pencet beri pinjaman. Kemudian kita tinggal pencet konfirmasi investasi di sini, ya, men. Pendanaan sukses. Kalau misalnya kita ke bagian riwayat pendanaan, kemudian kita buka di sini. Nah, ternyata bisa, ya, men. Metode pengembalian pada saat jatuh tempuh. Nah, ini ternyata berhasil, ya, men. Nah, berarti terbukti, ya, men. Bahwa kalau misalnya kamu mau melakukan pendanaan dengan nominal kursus seperti tadi, pastikan kamu mendanainya lah PC. Karena untuk saat ini di aplikasi HP nggak bisa. Tapi aku nggak tahu ini hanya untuk sementara atau gimana. Apa mungkin mereka sedang melakukan yang namanya maintenance atau service. Aku nggak tahu, ya, men. Sepertinya mereka sedang melakukan update untuk menyesuaikan regulasi yang diberikan oleh OJK, ya, men. Nah, satu hal yang perlu aku ingatkan lagi adalah saat ini perhitungan pendapatan kemarinnya kalau di HP agak miss sepertinya, ya, men. Di sini, kalau misalnya di HP, tadi aku cek pendapatan kemarinnya itu Rp26.000. Padahal harusnya itu sekitar Rp31.000. Tapi kalau misalnya di PC, ini benar, ya, men. Rp31.143.000. Nah, jadi pastikan kalau misalnya kamu mau mendanai, mungkin saat ini lebih baik kamu melakukan pendanaan yang di PC. Kalau yang aku baca dari RM, ya, katanya sih berbeda, ya, antara pendanaan yang di PC dengan pendanaan yang ada di HP. Tapi mungkin ini untuk sementara aja aku nggak tahu. Kita tinggal tunggu update berikutnya dari Rupiah Cepat ini, ya, men. Nah, untuk menutup video kali ini, mungkin aku bakal jawab salah satu pertanyaan dari Kak Rian Rinan. Rupiah cepat lagi dong? Apakah ada gagal bayar? Kalau gagal bayar dan belum ada asuransinya, gimana hasilnya? Thank you. Nah, jadi sampai sejauh ini, setawaku Rupiah Cepat belum berlaku yang namanya asuransi, ya, men. Yang artinya, kalau misalnya nanti terjadi gagal bayar, atau misalnya amit-amit uang kita nggak kembali, itu nggak ada pihak asuransi yang akan menggantikannya. Artinya, kita akan kehilangan uang tersebut, ya, men. Cuma kalau misalnya ditanya, apakah ada yang gagal bayar? Sejauh ini, aku belum mengalami hal tersebut. Dimana saat ini, sejauh ini, pendananku semua berhasil dan uangku berhasil kembali semua, ya, men. Nah, jadi buat kamu pribadi, kalau kamu pengen berinvestasi, pastikan ini sesuai dengan profil resiko kamu. Jangan sampai kamu tipe orang yang nggak bisa toleri resiko seperti ini, tapi kamu masukin uangmu. Akhirnya, nanti kamu investasi nggak tenang. Terus, akhirnya, produktivitas kamu bisa terganggu nantinya, men. Jadi, ada baiknya kamu investasi di sini kalau misalnya kamu merasa yakin, atau kalau misalnya ini sesuai dengan profil resiko kamu aja. Terus, pesan kedua yang pengen aku sampaikan adalah, kalau misalnya kamu investasi di sini, pastikan kamu lakukan yang namanya diversifikasi. Jangan sampai semua portfolio kamu, kamu cemplungin ke investasi di rupiah cepatinya, men. Kalau misalnya semua kamu taruh di sini, ini bahaya banget. Saat kamu kehilangan dana, kamu bisa langsung kehilangan semua danamu. Lagi pula, di luar sana masih banyak platform-platform investasi lainnya yang juga oke, yang bisa kamu jadikan alternatif juga, ya. Jadi, kamu bisa melakukan diversifikasi, atau kalau kamu nggak maupun, kamu bisa investasi di tempat lain. Salah satu contohnya adalah Easy Cash, Assetku, kemudian Uang Ming, terus ada juga line up dari P2P lending-P2P lending produktif, contohnya Coinworks lah, Investree. Kamu bisa cek di playlist yang ada di channel ini, ya, men. Aku udah review sebagian dari P2P lending-P2P lending yang aku sebut tadi. Salah satunya juga Easy Cash, kamu boleh coba cek di playlist Easy Cash, ya, men. Nah, jadi mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, bagi kamu yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi, ya, men. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu investasi, Narsal. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.